Intro Halo, saya Rossi dari TICSport Hari ini kita akan membahas kebandingan antara AS Monaco melawan Juventus di leg kedua perempat final Liga Champions Seperti yang kita ketahui, Juventus ini adalah salah satu tim paling stabil di Eropa Dan itu bisa dilihat dari bagaimana mereka memimpin klasemen seri A Dengan keunggulan yang cukup jauh dengan posisi kedua Dan ini tidak terlepas dari performa pemain-pemain mereka Dan juga pelatih mereka sendiri, Masimi Launa Allegri Saya pikir Allegri ini pelatih yang cukup berbeda dengan pelatih Juventus sebelumnya Yaitu Antonio Conte Dimana Allegri ini pelatih yang cukup bisa menyesuaikan skema timnya menghadapi lawan yang akan dihadapi Dalam artian Juventus ini tidak saklek dengan satu formasi atau taktik Tapi juga bisa berganti-ganti formasi dan berganti-ganti taktik Yang ini bisa diperlihatkan dari bagaimana ketika mereka menghadapi Lazio akhir pekan lalu Dimana Juventus yang biasanya bermain dengan 4-4-2 berlian kalau bermain di kandang Mereka main dengan 3-5-2 Dan itu digunakan Allegri untuk meredam serangan dan intensitas Lazio Dia tahu bahwa Lazio punya pemain-pemain cepat Dan makanya dia menggunakan timnya untuk bermain defensively agak bertahan dan agak dalam Itu digunakan untuk menunggu Lazio melakukan pressing Dan ketika nantinya Lazio memiliki celah dan barulah mereka melakukan tekanan Saya pikir pola yang sama dan taktik yang sama mungkin bisa diperlihatkan lagi ketika nanti Juventus menghadapi Monaco Karena seperti yang kita ketahui Monaco ini sedang tertinggal 0-1 dan mereka membutuhkan goal cepat untuk menyemakan kedudukan Kalau mereka membutuhkan goal cepat otomatis mereka akan melakukan pressing Jadi ketika mereka melakukan pressing ada kemungkinan bahwa Juventus akan bertahan agak dalam Sembari tidak melakukan pressing dan menunggu Monaco untuk kehilangan bola dan juga melakukan serangan balik setelahnya Saya pikir Juventus punya keuntungan tersendiri dengan bermainnya Arturo Vidal ditemani oleh Claudio Marquisio dan Andrea Pirlo Dengan 3 orang ini di lini tengah minimal Juventus bisa mendominasi pertarungan di lini tengah Karena Monaco sendiri tidak akan tampil tanpa Tulalang dan juga Kondobia Dan ini menjadi kerugian tersendiri buat mereka Masalahnya kalau misalnya Monaco melakukan serangan Juventus ini punya pertahanan cukup rapat gitu ya Dari antara Leonardo Bonucci dan kemarin Andrea Barzagli tampil bagus ketika melawan Lazio Dan ini bisa menjadi kerugian tersendiri buat Monaco Apalagi mereka di Liga Champions musim ini Dari 4 kali bermain di kandang sendiri mereka hanya menang 2 kali Sementara 2 sisanya 1 kali bermain imbang dan 1 kali kalah Saya pikir pertandingannya akan menjadi keuntungan tersendiri buat Juventus Selamat menikmati! Terima kasih! Terima kasih! Terima kasih! Terima kasih! Terima kasih! Terima kasih! Terima kasih!